Intro Hai Sobat Youtube, terima kasih udah mau nonton channel ini lagi Seperti pada judul video kali ini, kita akan membongkar video seperti calon sarjana, disini vnot, daftar populer, dan sejenisnya Atau lebih tepatnya disebut channel liburan bergenre various Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau ingatkan kalau isi video ini sama sekali bukan untuk iri atau tidak suka pada channel yang kita bahas ini Saya juga subscriber dari channel mereka, jadi lebih tepatnya mengulas atau mempelajari Kalau kalian pernah mendengar bedah buku, mungkin ini bisa dibilang seperti bedah video Dan saya ingatkan video ini berdurasi panjang Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan ditonton sampai habis agar tidak salah paham Namun jika merasa tidak penting, silahkan skip video ini tanpa harus subscribe dan like Tanpa harus menunggu lama, kita langsung aja ke pembahasan videonya Pembahasan pertama adalah copyright Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ketika video saya yang berjudul Cara membuat video seperti calon sarjana dipublish Dan pertanyaannya tidak jauh-jauh dari seputar copyright Kira-kira pertanyaannya seperti ini Saya tidak akan jelaskan apa itu pengertian copyright karena akan terlalu panjang Silahkan teman-teman googling sendiri seperti apa copyright itu Karena kita langsung ke tujuan copyright youtube Perlu diketahui bahwa youtube sangat-sangat melindungi hak cipta dari setiap video yang memegang hak intelektualnya oleh publisher Dalam hal ini bisa video berisi lagu atau video berisi film yang dilindungi hanya oleh kekayaan intelektual Atau perusahaan yang terdaftar tentunya Dan itu resmi menjadi karya mereka Oleh karena itu youtube menyediakan konten ID Dan yang menjadi pertanyaan Apa itu konten ID? Konten ID itu kira-kira seperti ini Klub ini dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki hak atas musik Film, acara, tv, video, game, atau materi lainnya yang dilindungi hak cipta Dan pembeli konten dapat menetapkan konten ID untuk memblokir materi dari youtube saat klaim dibuat Mereka juga dapat mengizinkan agar video tetap ditayangkan di youtube dengan iklan Pada situasi tersebut pendapat iklan akan diberikan kepada pemilik hak cipta atas konten yang diklaim Tapi kenapa calon sarjana ngambil video dari channel orang ya? Atau gak kena copyright? Hai semuanya, balik lagi nih sama calon sarjana Oke, jadi seperti ini Youtube menyediakan dalam acuan penggunaan video oleh orang ketiga yang dinamakan fair use Atau penggunaan wajar Fair use sendiri juga memiliki jangkauan yang luas Kita langsung saja ke pembahasannya Youtube menyediakan fair use dalam penggunaan wajar Dimana video yang diambil berupa cuplikan atau potongan-potongan video pendek Dengan maksud untuk tujuan edukasi atau informasi Dan ini dibolehkan selama penggunaan itu wajar Namanya juga fair use Namun, jika digali lebih dalam, fair use youtube jangkauannya sangat luas Sebenarnya, dasar penggunaan fair use tidak diperkenankan untuk penggunaan profit atau mencari keuntungan Dan untuk mitos dan fakta penggunaan fair use bisa dilihat langsung di laman informasi youtube Dari materi fair use ini dapat disimpulkan kira-kira seperti ini Penggunaan komersial kemungkinan kurang dianggap sebagai penggunaan wajar Meskipun monetasi video dapat dilakukan dan masih ada empat yang dapat diambil dari penggunaan yang wajar Namun, nyatanya semakin banyak saja channel-channel yang bergenre fair use di youtube Mungkin mereka tergiur dengan calon serjana Maybe yes, maybe no Terus pertanyaannya, apa boleh menggunakan video orang lain untuk fair use dan bisa dimonetize? Caranya adalah dengan mengambil potongan-potongan video yang seingkat saja jika diperlukan Dan sertakan source atau sumber video di video yang kita buat Terus, apa dengan cara seperti itu bisa bebas copyright? Tidak ada yang menjamin cara seperti itu bisa bebas copyright Namun, paling tidak kita melakukan sesuai standar penggunaan fair use yang ditetapkan youtube Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca di laman fair use youtube Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua Ide membuat video seperti calon serjana Mungkin di antara kalian yang bertanya-tanya bagaimana membuat ide atau menemukan ide seperti video calon serjana Jika bicara tentang ide, percayalah kalau semua itu ada di internet bahkan di youtube Atau kalian bisa googling aja Bahkan kalian bisa membuat video dari sebuah artikel yang menarik Caranya, kalian tinggal search di google hal-hal yang unik dan seru Atau buat sebuah artikel yang lagi trending di internet Selanjutnya, buat sebuah narasi yang bagus dan siap untuk direkor menggunakan Audacity Jadi, gampangnya adalah tentukan nice cut channel kalian Misalkan, nice sport, unik, film, news game, dan lain sebagainya Dan akan lebih mudah untuk mencari sebuah artikel untuk video yang dibuat berdasarkan nice yang kita tentukan Dan tentunya youtube li menyukai channel yang nice-nya konsisten, tidak gado-gado Percayalah, setiap hal di internet bisa dijadikan sumber berita tergantung kita mengolahnya dan mengemasnya secara menarik di mata viewers Oke sahabat youtube, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga Cara ini juga sering dipertanyakan pada kolom komentar dan ada yang masuk ke email saya Pertanyaannya kira-kira seperti ini Bang, editnya pakai software apa ya? Pertanyaan klasik yang sepertinya itu saja Tapi baiklah, akan kita bahas sedikit di sini Pada dasarnya, software pengolahan video itu saya membagi menjadi tiga Yang pertama, versi pemula Ini bisa menggunakan software yang plug and play Artinya, mulai dari tampilan dan penggunaan memang dikhususkan untuk pemula Contohnya seperti software Movie Maker, Corel Video, Video Pad, dan sejenisnya Lalu, versi menengah Software ini dikhususkan bagi user yang sedikit atau mahir ditingkat editing video Karena penggunaan tools yang sudah pro walaupun tetap plug and play Tapi efek dan tools sudah bisa mengarah ke editing yang pro Contohnya seperti Filemora, Pinnacle, Corel Video X series, dan sejenisnya Lalu, versi pro atau expert Software ini dikhususkan bagi kamu yang ingin menjadi profesional di bidang editing video Karena efek dan toolsnya memang sudah dilengkapi untuk editor pro Seperti Sony Vegas, Adobe Premiere, Final Cut X, DaVinci Resolve, dan lain-lain Tapi, kesemuanya itu yang paling penting adalah kemampuan komputer yang sesuai spesifikasi agar editing lancar Dan yang paling penting, semangat belajar untuk edit video Selebihnya, silakan filosofir sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan tentunya spek komputer kalian Lalu, bagaimana untuk merekam narasi dan audio? Kalian bisa menggunakan versi gratisan seperti Audacity Atau kalau mau yang pro bisa ada Audition, atau Cubase Nuindo, dan masih banyak lagi Kalau mau gampang, cukup menggunakan Audacity dan bisa di-download secara gratis di alaman resminya Silakan, teman-teman, search saja di Google Oke, sahabat YouTube, itu saja tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan jika kalian suka dengan tutorial ini, silakan di-subscribe dan di-like juga Terima kasih atas waktunya untuk menonton Sekali lagi, semoga bermanfaat dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax